Pemirsa, berbagai cara dilakukan para jemaah calon haji untuk menandai kopernya agar tidak tertukar. Ya, pemirsa, seperti di Subang, Jawa Barat, para jemaah calon haji memasang sendal jepit, bunika hingga cangkir agar kopernya berbeda dengan yang lain. Sebanyak 366 koper jemaah calon haji asal Subang ini dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Subang. Koper-koper milik jemaah calon haji asal Subang ini didata oleh petugas sebelum dibawa ke Arab Saudi. Namun, adik unik dengan koper para jemaah. Mereka sengaja memasang berbagai aksesoris di koper, mulai dari sendal, bunika, cangkir hingga corong. Pemasangan aksesoris ini sengaja dilakukan para jemaah agar kopernya tidak tertukar dengan yang lainnya. Inisiatif para jemaah, walaupun kita hanya menghimbau bahwa rombongan satu itu dengan menggunakan pita, dengan berbeda macam-macam pita, perombongan, tetapi mereka ada saja di antaranya untuk memperlukan sehingga memudahkan untuk menemukan barangnya sendiri begitu. Sehingga ada yang memang diantaranya unik-unik. Pada tahun 2023 ini, Kabupaten Subang memberangkatkan 1127 jemaah calon haji. Berkat diberangkatkan ke Tanah Suci dibagi menjadi empat kelompok terbang. Dari Subang, Jawa Barat, Tidak Herjawat, Joanda, INews Melaporkan. Terima kasih telah menonton!